Intro Hai semuanya, Assalamualaikum Dengan aku Rindy Bulandari Semoga kalian semuanya sehat selalu ya Amin Sesuai judulnya, di vlog kali ini kita bakalan belanja-belanja ya Grocery Shopping untuk stok di bulan Juni Sebelum belanja, jangan lupa ya Dari rumah udah buat list daftar belanjaan apa aja yang mau dibeli Supaya gak ada barang-barang yang double kebelinya atau kelupaan Terus ini aku salvak ya Sama packaging sabunnya lucu banget ya Kayak kental manis Aku ambil sabunnya 3 aja 2 dari brand nouveau ini Terus satu lagi yang gift Dan untuk shampoo Biasanya aku pake dari brand yang biasa aja ya Jarang banget aku ganti-ganti Kalo produknya udah suka banget Biasanya untuk 1 bulan itu aku pake 2 Cuma di rumah masih ada 1 Jadi aku belinya 1 aja Pentingnya untuk ngecek stok yang ada di rumah ya Jadi kita itu tau kebutuhan di bulan ini berapa Dan ini aku udah di area untuk produk baby ya Aku ambil bedak aja satu Nanti keperluan kakak caca yang lainnya kita cari di tempat yang lain ya Karena gak semuanya ada di lote ini Oh iya kemarin itu ada temen-temen yang tanya kenapa aku belanja bulanannya suka ke lote Pertama sih karena ini yang paling deket dari rumah ya Terus karena tempatnya gede jadi bisa dibilang 80% dari barang-barang yang aku butuhkan tuh ada disini Makanya aku suka belanjanya ya disini aja gitu Dan lanjut ya ini ke area berikutnya Tadi aku udah ambil pembalut satu aja Ini di area sabun-sabun, sabun cuci piring dan deterjen Untuk sabun cuci piringnya aku ambil yang biasa aja Ini di awal aku kayak agak bingung ya Karena packagingnya ternyata ada yang beda gitu Warna hijaunya ya yang baru sama yang lama Aku ambil ini aja 2 Lanjut ya masih di lorong yang sama Aku mau ambil deterjen Di bulan lalu itu aku belanjanya gak terlalu banyak Karena masih ada sisa dari sebelumnya ya Perkara pulang kampung kan Jadi banyak deh barang-barang yang tersisa Tapi kalau bulan ini asli sih banyak banget yang udah habis Jadi nanti kita lihat ya kira-kira totalannya bulan ini berapaan ya Ini aku udah ambil ya deterjennya satu aja Yang ukuran 1,6 kg Dan lanjut masih di lorong yang sama Ini aku mau ambil pelicin pakaian Aku ambil yang sasetan aja Karena rasanya lebih ekonomis ya Lebih hemat gitu dibandingkan yang lain Dan untuk wanginya ya sama aja sih Dipake pas nyetrika ya wangi-wangi aja Dan licin-licin aja gitu pakaiannya Lanjut ya ini aku balik lagi nih ke area belakang Karena aku lupa tadi untuk ambil sabun cuci tangan Ada beberapa pilihan Cuma aku salvok sama yang satu ini Lucu banget ada wangi luah coffee Rasanya kayak apa ya wangi luah coffee buat cuci tangan Dan aku ambil yang strawberry aja deh Yang udah pasti ya Dan untuk sabun cuci tangannya Aku ambil satu aja Lanjut ini di lorong depannya Aku mau cari untuk pewangi toilet Aku biasanya pake yang dari Dahlia ini ya Bola-bola ini Lebih wangi aja gitu Dan lebih awet ya Terus untuk pewangi lainnya Sama ini masih dari brand Dahlia juga Aku biasanya pake yang teh keraton gitu Cuma bulan ini aku mau ganti untuk wangi yang lain Ini ada wangi yang menurut aku enak Wangi-wangi bunga gitu Namanya Sweet Gardenia Nah temen-temen mungkin yang pengen beli pewangi ruangan Boleh deh cobain yang ini Aku suka banget ya sama wanginya Kalau temen-temen suka wangi-wangi bunga Pasti cocok Tapi wangi bunga yang segar ya Bukan yang manis Dan lanjut kita ke area belakang Ini aku udah sampai di lorong permimian Langsung aja kita ambil ya beberapa untuk mie goreng Dan jangan lupa untuk selalu cek tanggal kadaluarsa barang-barang yang mau temen-temen ambil Oh iya aku mau ngucapin terima kasih banyak ya buat temen-temen yang udah subscribe ke channel ini Yang selalu like, komen, yang selalu nonton, tim gerce Pokoknya buat semuanya Aku mau ngucapin terima kasih banyak ya buat support kalian Semoga temen-temen dimanapun kalian berada selalu sehat, sukses, dan bahagia Amin Oke lanjut ya belanjanya Tadi aku udah ambil satu mie samyang yang rasa karbonara Itu mie pedes yang aku suka ya salah satunya Karena dia pedesnya itu enak Dan masih bisa dinikmati Terus ini aku ambil lagi indomie yang rasa ayam yang kari ya buat pasuami Berikutnya ini aku ambil sari mie rasa ayam bawang Nah ini salah satu mie rembus ya yang paling aku suka Mungkin temen-temen yang udah lama nonton pasti tau banget Terus ini aku juga salvak gitu sama yang rasa bakso Kenapa gak isinya satu aja gitu ya mie-nya Isinya dua dan menurut aku ini kebanyakan ya buat aku Semoga sari mie ngeluarin varian rasa bakso yang satu mie aja ya Amin Dan lanjut lagi Ini aku sudah selesai ternyata belanja di area permimiannya ya Kata pasuami cukup Jadi yaudah kita lanjut lagi Ke area pertisu-tisuan Nah disini untuk tisu aku biasanya ambil empat ya Ini tuh yang udah beli dua Tapi bukan buy one get one ya Jadi cuma kayak paket hemat aja Pas aku belanja ini di lote lumayan rame ya Jadi aku sebenernya agak kesusahan ya buat ngevlog Aku pengen gak terlalu banyak gitu orang-orang yang masuk ke dalam vlognya Kadang suka gak enakan Dan ini tuh aku sudah ambil tisu basah juga ya Satu aja Lanjut ini masih di area yang sama Aku minta pas suami ambilkan beras Aku ambil berasnya satu aja ya yang ukuran 5 kilo Untuk satu bulan aku konsumsinya sekitar 10 kilo beras Tapi aku belinya bertahan Kenapa belinya gak langsung ya Biasanya tuh karena kita suka ganti brand berasnya Nah ini untuk saus sama kecap Aku gak beli dulu bulan ini masih ada Dan update harga telor ya Satu karpet itu harganya 57.900 per 30 butir Nah untuk telor aku juga nanti dulu belinya Habiskan dulu ya yang ada di rumah Untuk gula juga aku masih ada Untuk harga gula bulan ini tuh 17.500 Lanjut ini di area perminyak-minyakan Seperti yang bisa temen-temen lihat ya Lagi tidak ada promo ternyata Harga minyaknya masih harga normal Ternyata ada ya yang diskon lagi promo nih Nyempil dari Sania Aku ambil yang ini aja Biasanya kan aku pakai minyak tawon ya Sebenernya lebih murah minyak tawon sih Cuma yaudah aku bulan ini pengen cobain Yang dari Sania aja Dan lanjut ini aku ke area frozen food Aku selalu suka ya buat ngecek-ngecekin kulkasnya di lote ini Karena biasanya ada aja gitu promonya Mohon maaf ya kalau suara aku agak serak-serak Karena memang ini aku agak radang Tenggerokan sedikit ya kebanyakan minum es Ini udah di area perdagingan ya Aku mau cari daging Kali aja ada yang promo Dan ternyata ada dong Alhamdulillah ini daging gilingnya lagi promo 30% Jadi yaudah aku ambil satu aja Kemarin itu aku ada ketemu daging sekoro ya Lagi diskon Cuma ya aku kira itu harganya masih mahal Eh ternyata murah dong Setengah kilo harga daging sekoronya cuma Rp70.000 Dan aku nyesel kenapa gak beli ya Terus yaudah mumpung ini lagi diskon Supaya gak nyesel lagi langsung beli aja Lebih baik nyesel beli daripada nyesel gak beli ya Karena yang namanya bahan makanan Ya pasti kemakan kan Gak akan mubazir gitu maksudnya Mencari pembenaran Dan ini aku sudah di area buah-buahan Aku lagi nemenin pas suami cari buah Terus ini aku niatnya pengen beli pizza ya Pizza lote ini enak banget loh Seriusan walaupun harganya murce Tapi enak karena dia selalu fresh Terus karena loyangnya kosong ya Katanya masih dalam proses pembuatan Aku mau tungguin dong pizzanya Dan aku cuci mata juga Liat ini ada garlic bread gitu Terus yaudah karena ngiler ya Sama roti-rotian ini Aku ambil deh beberapa rotinya Aku ambil tiga aja Ada yang pake kismis gitu Sama yang keju Ya lumayan lah ya Buat temen ngopi besok pagi Buat sarapan Karena aku memang suka banget gitu Makan roti Gak tau kenapa deh Doyan banget lah pokoknya Aku sambil nungguin ya Si pizzanya nongol Karena ya gak mau pulang Karena itu salah satu tujuan aku Datang kesini Oke ini rotinya udah selesai ditimbang Harganya sekitar Rp12.700an ya Untuk tiga buah roti Dan ini aku masih di area yang sama Aku masih cuci mata Liat-liat perbuahan ya Pak suami masih pilih-pilih Buah yang dia mau Dan untuk buah biasanya Kita itu pasti selalu beli buah jeruk Karena ini kesukaannya Pak suami dan kakak cacat Aku beli buah ini aja ya Dan masih menunggu disini Menunggu si pizzanya dateng Lanjut aku cuci mata lagi aja Ke area berkue-kuehan ya Ternyata di lote ini udah lumayan banyak gitu Varian kuenya Kalo dulu setau aku tuh kayak bolu-bolu gitu ya Nah sekarang udah banyak banget Salah satunya ini ada Swiss roll Kayaknya enak banget ya Terus untuk cake-cakenya Aduh lucu-lucu banget Ini ada cake pandan Terus ini ada brownies juga Dan setelah sekian lama ya Akhirnya aku merelakan lah si pizza Dia belum nongol-nongol Kayaknya next aku balik lagi kesini ya Semoga pas aku dateng Si pizzanya udah ada Oke ini belanjaannya Sedang dihitung-hitung ya Sama mbaknya Kayak-kira over budget enggak Kayaknya sih enggak ya Karena ini masih ada beberapa barang Yang belum dibeli Kayak beras, telur Nah aku belinya nanti aja Tunggu yang di rumah habis Baru kita beli Dan untuk totalan belanja bulanan Kali ini tuh sekitar Rp577 ribuan Makasih udah nonton Sampai jumpa di vlog berikutnya ya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih.